Terkait sholat sunnah Qobliya Yang ini kaitannya dengan waktu zuhur Sudah dapat dua rokaat Ternyata malah bangkit menuju yang ketiga Maka silahkan duduk kembali Sebagaimana kita kalau sudah di rokaat yang ke Apa isyak di rokaat yang keempat Menuju rokaat yang kelima Silahkan duduk kembali Tapi kalau di rokaat kedua Menuju ke rokaat ketiga dalam sholat isyak misalnya Harusnya tasyaud awal kok berdiri Terlanjur berdiri sempurna Maka tidak perlu duduk kembali Jadi tidak boleh Kalau sudah terlanjur berdiri sempurna Sudah membaca al-fatihah apalagi Tidak boleh kembali Itu untuk kasus sholat wajib dari rokaat kedua sudah bangkit menuju rokaat ketiga Yang mestinya rokaat kedua itu tasyaud awal Maka kalau sudah terlanjur berdiri Lanjutkan Nanti tutup dengan sujun sahwi Ini beda kasus dengan Kalau sudah masuk rokaat keempat Kalau masuk rokaat keempat Lalu kemudian sudah berdiri menuju ke rokaat kelima Maka ini keliru Karena keliru maka dia boleh Untuk kembali Sebagaimana pada saat kasus sholat sunnah tadi Yang mestinya dua rokaat Lalu dia bangkit menuju rokaat ke Tiga Maka dia bisa duduk Kembali Atau kalau tidak duduk kembali Maka bisa Mengambil sholat sunnahnya Empat rokaat sebelum Duhur Karena sebelum duhur itu Bisa empat rokaat Sesudah duhur juga bisa empat rokaat Tetapi memang sunnahnya Dua rokaat Salam Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim